Halo guys, selamat datang kembali di Positif Pro Sport dengan Hans lagi Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Parani A10 Seperti yang kalian lihat, Parani A10 itu sekarang memiliki dua tipe yaitu yang tipe boom dan tipe wild Apa bedanya? Sebenarnya tidak mendapatkan perbedaannya signifikan itu hanya untuk sesuaikan dengan helm kalian Jika helm kalian menggunakan yang full face, kalian menggunakan yang tipe wide Sedangkan kalau yang tipe modular maupun yang tipe half face, kalian menggunakan tipe boom Jadi, selama ini yang beredar di pasaran adalah yang tipe boom Tipe boom itu seperti apa? Di tangan saya, ini ada kedua parani yang saya jelaskan tadi adalah perbedaan gimmick yang seperti ini adalah tipe boom Sedangkan yang seperti ini Ini adalah tipe wire Jadi, perbedaannya itu ada di mic-nya seperti ini Seperti kalian lihat Untuk helm full face, untuk yang lalu kita sudah pernah memasangkan dengan yang tipe boom Karena tipe boom ini sudah beredar di pasaran terlebih dahulu Sebenarnya bisa kita menggunakan Tapi ada helm-helm tertentu Itu yang kita sangat sulit untuk menginstall Contohnya di AGV yang GP RR Itu cukup sulit untuk menginstall parani yang seperti ini Yang tipe boom Kalau tipe wire akan lebih mudah Oke, kemasannya sendiri sama Di sini hanya perbedaan tulisannya white dan boom Untuk isinya sendiri sama, kalian akan mendapatkan modul dari parani Tipe A10, ini lebih tipis dari yang tipe M10 Dan sudah tidak ada lagi jog dial yang puter-puteran Sekarang tombolnya plus minus Untuk perbedaan sendiri Secara signifikan Itu tidak ada hanya perbedaan di mic seperti yang saya jelaskan tadi Tetapi A10 dengan M10 memiliki perbedaan Dimana tipe A10 memiliki fitur 2-way HD intercom Oke guys, jadi itu yang mau saya bagikan barang baru ini Dan saya akan mereview di next video Bagaimana cara mengkonekkan antara A10 dan M10 Dan fungsi-fungsi dari tombolnya secara detail Thank you guys, sudah mampir Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!